Penyakit mulut dan kuku yang dikabarkan sudah menyerang hewan ternak milik warga di kampung Karangsari, Lampung Tengah membuat anggota DPRD setempat turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi ternak. Anggota DPRD Lampung Tengah melakukan sidak kepeternakan hewan sapi milik warga Karangsari, Kecematan Padang Ratu, Kepupaten setempat yang terindeksi gejala penyakit PMK. Ternyata klaim pemerintah daerah Kepupaten Lampung Tengah yang telah meninjau langsung kondisi ternak warga hanya hisapan jempol belaka. Terbukti saat anggota DPRD Lampung Tengah, Wagimin, turun ke kampung tersebut, melihat sapi milik warga mengalami PMK sudah kronis. Anggota DPRD meminta PMK Pelampung Tengah serius menanggulangi gejala wabah PMK ini karena dari pengakuan warga sudah 67 ekor sapi yang mati diduga akibat terpapar PMK. Saya hari ini selaku anggota DPRD Kepupaten Lampung Tengah dari Dapil 4 menyaksikan langsung di Karangsari bahwa sapi-sapi di Karangsari betul-betul sudah terinfeksi penyakit PMK. Indikasinya kakinya bengkak, luka, biru, merah, kemudian di mulutnya juga ada bintik-bintik dan mengeluarkan buih ludah yang tidak seperti biasanya. Menurut keterangan daripada masyarakat di sini, para peternak, sudah ada sampai hari ini ada sekitar 60 sapi yang meninggal akibat dari ini. Ada kemudian yang sedang dikembala tidak pulang karena dia lumpuh ada di lokasi. Jadi oleh karena itu, saya memohon pertama kepada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Tengah Satgas Penanggulangan PMK bahwa yang terjadi di Karangsari ini sudah sangat luar biasa. Kejadian ini sudah berlangsung sekitar setengah bulan, sekitar 15 hari. Sedangkan di sini ada ribuan ternak. Karangsari ini merupakan sentra daripada peternakan yang ada di Padang Ratu khususnya dan umumnya untuk Lampung Tengah. Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada DPRD yang telah menyaksikan langsung. Bukannya kita lihat bahwa kemarin dari media sosial, dari para-para wartawan, katanya itu nihil ya, dibilang kemarin itu bahwa penyakit di Karangsari itu cuma pura-pura. Kenyataannya, saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD-nya, DPRD-nya datang langsung ke Karangsari, bahwa menyaksikan benar-benar ada di Karangsari itu penyakit PMK. Harapan kami, ya kami dinas dari Dinas Peternakan Kabupaten Satgas Penanggulangan PMK ya segera turun lah gitu, kasihan. Banyak selama ini masyarakat itu menyikapi penyakit dari PMK ini kita pakai mandiri Pak, pakai uang sendiri. Warga juga merasa kecewa pihak PMK tidak bergerak cepat menanggulangi PMK di Kampung Karangsari. Dari Lampu Tengah, TJ Waluyo dan Iswan, Metro TV Lampung.